mau petir mau wujud maju terus maju-maju saja Tuhan selalu serta maju saja selamat menikmati 23-25 Markus 4 23-25 barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar kamu punya telinga kan punya kalau punya telinga untuk mendengar hendaklah mendengar ayat 24 lalu ia berkata lagi samkanlah apa yang kamu dengar ternyata banyak orang dia punya telinga mendengar masuk sini keluar sini tapi ayat ini bilang kalau masuk sini maunya nyerap sampai ke hati dan di ayat 24 ditekankan samkan artinya lakukan apa yang kamu dengar ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu di samping itu akan ditambah lagi kepadamu jadi seberapa banyak kita dengar firman Tuhan sebegitulah akan diukurkan kepada kita saya kasih contoh begini kalau kamu dengar firman Tuhan 10% maka 10% cuma ditambahkan kepada anda cuma 10% lah kamu mengalami Tuhan kalau kamu dengar firman Tuhan 20% dan kamu camkan dalam hidup cuma 20% maka firman Tuhan bagaimana kamu mengukurnya ukuran itu yang akan dipakai kepadamu jadi ngalami Tuhannya pun kita cuma 20% nah jadi kalau kita dengar firman Tuhan 100% lalu kita lakukan 100% firman Tuhan bilang ukuran itu akan ditambahkan kepadamu bukan hanya itu di samping itu akan ditambah lagi kepadamu jadi semakin kita banyak camkan firman Tuhan lakukan firman Tuhan akan makin banyak kita mengalami hal-hal yang luar biasa nah jadi itu sebabnya hal ini yang menyebabkan ada orang dia sama-sama datang di gereja duduk mungkin bersampingan dengar pendeta kotbah pendeta yang sama tapi pulangnya beda nah itu tadi tergantung cara pendengaran dan cara mencamkan setiap firman Tuhan nah jadi yang membuat kita berbeda ketika kita dengar firman Tuhan kita lakukan itulah yang akhirnya membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda nah hari ini kita membelajar tentang karakter yang saya bilang tadi ya kita sama-sama baca ini dulu ini penting 1,2,3 karisma, skill dapat membawa orang cepat ke puncak tetapi hanya karakter lah yang akan tetap mempertahankannya di atas karisma kita, kehebatan kita, skill kita, keahlian kita ada yang jago masak, jago bertukang, jago berbengkel, jago berkotbah ada yang jago makan mungkin pokoknya kejagoan-kejagoan keahlian-keahlian kita itu itu bisa membawa kita cepat naik ke puncak orang bisa kenal kita kalau kita nyanyi ya wah bagus suara kita bisa bawa cepat kita ke puncak terkenal tapi dengar ini yang paling penting hanya karakter atau sifat atau karakter yang baik yang akan tetap mempertahankan kita di atas jadi orang-orang yang sup cepat bagus tapi kalau karakternya nggak bagus sebentar lagi turun itu lihatlah sekarang ini kan lagi banyak orang-orang yang dulunya di atas yang gampang kali dulunya ngomong sekarang semua masuk penjara ini karena kasus judi online karena nggak jaga karakter tipu sana tipu sini turun nah makanya ini penting buat kita semua jadi anak-anak muda orang-orang tua jagalah karakter kita karena itu yang akan tetap mempertahankan kita di atas nah ada beberapa ada satu penelitian dia teliti ini hasil penelitiannya ada beberapa beberapa hal yang didapatkan kunci kesuksesan hidup yang pertama knowledge pengetahuan ternyata pengetahuan itu hanya 10% mempengaruhi kesuksesan seseorang tapi saya berharap ini nggak membuat anak-anak kita yang masih muda malah sekolah nggak makanya karena 10% banyak orang-orang yang nggak sekolah dia sukses kaya pengusaha karena ternyata 10% cuma mempengaruhi kesuksesan pengetahuan kita skill itu 15% kalau kamu punya keahlian itu mempengaruhi kesuksesan itu 15% kalau kamu jago itu 15% sudah sukses hidup tapi ada yang penting habit itu tingkatannya lebih tinggi habit itu artinya kebiasaan nggak apa-apa lah ya kita sikit-sikit bahasa Inggris supaya keren ya kan supaya kamu pun belajar-belajar bahasa Inggris habit itu artinya kebiasaan kalau kebiasaan itu baik udah 25% sudah sukses kami itu tapi kalau kebiasaan itu jelek nah udah 25% sudah gagal kami itu tapi ada yang paling kuat yaitu 50% itu sangat mempengaruhi hidup seorang adalah karakternya kalau karakternya udah bagus udah baik udah bisa dipercaya jujur tulus nggak suka bohong pokoknya mantap lah udah 50% udah sukses dia itu tapi kalau 50% karakternya jelek suka bohong suka nipu suka pakai topeng munafi ah udah 50% gagal hidupnya makanya jaga karakter kita ini gambar gunung es kalau kamu pernah nonton kapal Titanic nah model-model gunung gini lah yang ditabraknya kapal kami ini kapal yang hebat tidak akan pernah tenggelam termasuk Tuhan sendiri pun nggak mampu menenggelamkannya eh pelayaran pertama ada kapal ada gunung es kecil gitu ah nggak apa-apa itu ditabraknya terbelah dua kapalnya tenggelam ini kecil tapi ini ini yang ngeri ini akarnya ini nah ini udah berapa kali lipat dari atas dia bilang begini 10% yang di atas air itulah skill kita karisma kita kehebatan kita oh mantap sukses itu cuma 10% tapi yang 90% ini inilah karakter kita ini yang akan menjaga hidup kita kalau kita jaga hidup kita 90% nah ini tetap bertahan tapi kalau ini nggak kuat gampang digoyahkan nggak berkarakter main sogok main nggak benar nah ini goyah ini jadi itulah sebabnya kita perlu menjaga karakter kita ya nah perilaku yang positif atau karakter yang baik itu selalu bersumber dari hati yang diperbarui makanya selalu dibilang jaga hati jaga hati jaga hati karena dari situlah terpancar karakter-karakter kita nah yang pertama hari ini yang kita perlu belajar karakter apa yang perlu kita jaga yang pertama adalah asli saya berharap kita semua jadi jemaat-jemaat yang asli 1 Timotius 1 ayat 2 1 Timotius 1 ayat 2 ini perkataan Paulus kepada anak rohaninya Timotius kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau anakku yang sah lebih lebih tepat dia dalam bahasa Inggris dia bilang begini 2 Timothy my true son in the faith kepada anakku yang benar itu artinya asli asli itu artinya benar tulus jujur jadi Tuhan mau kita jadi anak-anak Tuhan yang jaga karakter kita benar tulus jujur kamu lebih suka barang asli atau palsu? asli dan biasanya barang asli itu mahal jadi kita perlu jadi manusia yang asli barang asli itu biasanya prosesnya lama kalau bajakan gampang anak Tuhan kalau kita mau jadi anak Tuhan yang asli prosesnya juga berat gak gampang tapi bisa kalau kita mau bersama dengan Tuhan kita bisa itu sebabnya kita perlu jadi anak-anak Tuhan yang asli jangan pakai topeng bilang kiri kanan buka dulu topengmu jangan pakai topeng saya nonton satu iklan sebenarnya ini iklan rokok bukan berarti saya kami mengizinkan saudara merokok enggak ini hanya iklan rokok tapi saya pikir ini kenyataan yang ada pada zaman sekarang ya nah ini jangan pakai topeng muka dua jangan muka dua ya satu aja muka kita lain di gereja lain di rumah itu muka dua sama di gereja lihat semua orang pakai topeng semua pakai topeng pacaran pakai topeng udah ada pacarnya di berlinya lagi cewek lain ketawa kata bergaul pakai topeng bagus berlian ku eh eh apa itu tapi dia senyum pakai topeng si laki-laki ini pikir ah udah lah ku buang topeng nggak nyaman akhirnya dia ketemu juga dengan orang-orang yang nggak pakai topeng dan dibuang juga topeng yang lain bersandiwara gue apa adanya ikut yang lain bersandiwara gue apa adanya gitu yang lain biarkan bersandiwara dan ini satu iklan tapi pada kenyataannya banyak hari ini orang pakai topeng lain di kerjaan lain di rumah apa yang dibilangnya sini lain di sana lain pakai topeng yang lain bersandiwara jemaat di sini gue apa adanya kita apa adanya kita asli jangan pakai topeng jangan munafik di Alkitab banyak orang-orang yang munafik Tuhan nggak suka termasuk Ananias dan Safira waktu dia jual tapaknya dia kasih ke gereja lalu pendeta bilang ini semua hasil penjualan tanah kalian bagus ya kalau kita jual tanah kita kasih ke rumah Tuhan bagus kan lalu dia bilang iya ini semua padahal ada sebagian dia simpan tapi Tuhan nggak suka yang model gitu kalau setengah cuma setengah ini pendeta ya setengah kalau semua ini harus semua lalu dia bilang sama istrinya sepakat pula dia bohong sepohong kita nanti ya borong ya biar ada uang masuk kita sebagian iya ini semua kata iya mati di tempat duanya Ananias dan Safira karena nggak jaga karakter nggak jadi manusia asli jadi jangan pakai topeng hidup jujur apa adanya jangan sok kaya jangan sok keren jangan sok cantik karena kita memang cantik ya pokoknya jangan sok sok ikut orang apa adanya saja ada orang kadang-kadang kan nggak hidup apa adanya jadi dia hidupnya berat dia bergaul dengan orang-orang yang keren kaya dia nggak mampu ikut-ikutan jadi berat jadi hidup apa adanya apa yang ada pada kita sekarang nikmati hidup begitu nggak usah norak nggak usah alay nggak usah lebay hidup apa adanya bilang kiri kanan gue apa adanya jadi jangan sok kaya sok pintar udah sok pintar berlagu pula salah pula jangan jadilah apa adanya jangan sok rohani ini kan rohani sok rohani nggak ada sok-sok rohani kalau rohani jadilah kita semua tulus di hadapan Tuhan yang laki-laki suami-suami jangan tertutup sama istri istri-istri juga jangan tertutup sama suami apa adanya kemarin aku nonton ada satu klip lucu dia bilang inilah kalau terlalu jujur kan ini baru lebaran jadi suami itu suami istri itu maaf-maafan istrinya lah dulu dipegangnya tangan suaminya pak selamat hari raya mohon maaf lah dan batin ya pak maafkan aku ya pak selama ini selama ini tanpa semengetahuan du sering ku ambil uang di dompet du pak untuk belanja pak maafkan aku ya pak kemarin uang yang di lemari yang kita bilang hilang diambil orang pun akunya yang ngambil pak maafkan aku ya pak suaminya pun tuk-tuk datang suaminya suaminya istrinya terkejut sampai akhirnya diambil istrinya kau pernah pulang kau pikir kau dari rumah ini kenapa? karena disimpan selama ini dan akhirnya meledak jadi jangan simpan-simpan yang gak benar kalau gak mau meledak lebih bagus hari ini kita buka hati Tuhan ini kelemahanku ini topengku Tuhan seringkali aku ini topengku ngaku di hadapan Tuhan dan hari ini Tuhan akan pulihkan kita kalau kita hidup asli apa adanya percayalah kebajikan kemurahan pintu-pintu yang terbuka kesempatan-kesempatan itu kayak mahnet akan datang dalam hidup kita sama kayak ini tadi waktu dia buka topeng akan ada datang cewek yang buka juga topengnya kalau kamu pakai topeng firman Tuhan bilang apa yang kamu tabur kamu juga tuai orang yang pakai topeng kalau kamu hidup apa adanya kita hidup apa adanya inilah aku yang datang juga orang inilah aku terbuka enggak munafi enggak pakai topeng itu yang pertama jadi ciptaan Tuhan jadi yang asli yang kedua karakter yang Tuhan mau kita tetap jaga adalah dapat dipercaya saya percaya kita semua ini percaya kepada Tuhan pertanyaannya Tuhan percaya enggak sama kita nah ini pertanyaan penting dan kalau Tuhan percaya sama kita wah hebat hidup kita dan salah satu kita bisa dipercaya Tuhan itu caranya bagaimana kita menghormati Tuhan itu kelihatan bagaimana kita bisa dipercaya Tuhan atau enggak jadi orang yang bisa dipercaya Tuhan biasanya sifatnya cirinya dia suka melakukan firman Tuhan walaupun kadang-kadang itu berat nah orang-orang yang model gitu akan menjadi orang-orang yang bisa makin hari makin dipercaya oleh Tuhan jadi yang pertama kalau kita mau dipercaya oleh Tuhan hormatilah Tuhan dengan cara lakukanlah rutin setiap hari firman Tuhan selain kita menghormati Tuhan kita juga harus menghormati diri kita sendiri nah ini penting banyak orang merasa enggak dihormati oleh orang lain dan dia enggak sadar dia sendiri pun enggak menghormati dirinya enggak menjaga dirinya suka-sukanya mau makan apa makan enggak peduli kolesterol enggak peduli enggak peduli enggak jaga dirinya mati-matilah kalau gara-gara buahnya tumbang pohonnya enggak apa-apa ngatang keria itu kan enggak menghormati diri bagaimana mungkin orang menghormati kita tidur suka-suka enggak karu-karuan mabuk-mabuk enggak jaga diri bagaimana orang bisa menghormati kita jadi kita dulu menghormati diri jaga diri kita jaga pola tidur kita jaga pola makan kita jaga cara kita berpikir waktu kita menghormati diri kita orang lain pun akan menghormati kita saya beberapa waktu yang lalu beberapa kali asal kotbah gitu ngoseng-ngosan gitu padahal enggaknya aku gemuk kali kotbah lagi ih kok kek ngoseng-ngosan akhirnya aku cek-cek-cek rupanya aku kurang olahraga oh iya iya aku udah kurang olahraga akhirnya aku mulai bersepeda lagi sekarang karena aku berpikir aku harus jaga diriku bagaimana Tuhan bisa memakai aku satu sesi aja kotbah untuk perkara-perkara yang besar akhirnya aku berolahraga lagi wah aku merasa udah nyaman lagi sekarang udah biasa lagi ini waktu hari raya 4 hari mulai hari minggu sampai hari Rabu saya ada pelayanan di Manahil itu lantai tiga jadi setiap hari bisa aku naik turun 7 kali dan aku bisa kuat karena aku mulai olahraga jaga diri aku berpikir bagaimana Tuhan bisa mempercayakan perkara-perkara besar dalam hidupku kalau aku gak sehat makanya akhirnya aku jaga diri jaga kesehatan jaga pola makan jaga pola istirahat jaga pola berpikir nanti minggu depan saya ada di Dumai bukan Dubai Dumai ya nanti kalau Dubai baru ku ajakkan di Dumai ada satu pelayanan 4 kali 2 hari 1 hari 4 kali ibadah 1 hari lagi ada seminar 4 sesi itu saya sendiri yang akan menyampaikan firman Tuhan bagaimana kita harus jadi pelayan-pelayan kepada 13 gereja kalau saya gak latihan mulai sekarang olahraga dari sekarang gak sanggup itu jadi kita perlu menghormati diri kita juga untuk jaga diri kita ya jadi kalau mau Tuhan percayakan perkara yang besar jaga kesehatan jaga diri hormati diri dan yang berikut teruslah buka hati untuk terus belajar kita semua perlu belajar saya pun sampai hari ini terus belajar terus belajar terus belajar terus belajar belajar dari hal-hal kecil belajar menghargai waktu belajar pengetahuan baca buku-buku nonton youtube banyak pengetahuan disana aku pun sejak ada youtube banyak kali pengetahuan yang bisa ku dapat oh rupanya begini ya oh rupanya begini ya jadi banyak belajar supaya kita bisa lebih lagi dipakai Tuhan kisah para rasul 16 ayat 2 timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di listra dan di ikonium jadi timotius ini dikenal baik dikenal baik itu artinya bertanggung jawab jadi saksi orang betah dekat dengan dia nah itu dikenal baik saya berharap jemaat disini juga gitu dikenal baik jadi saksi bertanggung jawab betah orang sama kita nah jadi itu ya dan di ayat 12 1 timotius 4 ayat 12 paulus bilang gini timotius jangan satu orang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda ini juga pesan buat anak-anak muda jangan satu orang pun menganggap kita muda menganggap kita rendah karena kita muda tapi ada yang harus kita lakukan supaya orang tidak menganggap kita orang muda itu rendah paulus bilang timotius jadilah teladan ini yang penting kalau saudara mau dihormati orang enggak dianggap oleh orang rendah jadi teladan dalam perkataanmu dalam perkataan kita jadi teladan jangan asal ngomong enggak dihargai orang itu kalau kita jaga perkataan kita akan dihargai orang jadilah teladan dalam tingkah lakumu wah jaga tingkah laku kita mungkin sekarang saudara ganapa saudara hormat sama saya mungkin karena saudara lihat tingkah laku saya yang masih bisa lah ini kalau pun ada kekurangan eh bapak pendeta kami ini sikit-sikit masih oke lah tapi kalau aku tingkah laku aku tidak benar bawa kereta bolongkan ku 반�arkatnya lewat di logon ini hang 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 sampai gang depannya hengh ngengeng nggak pakai helm lagi ngengh 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 bertipulak di kedai tua minum tuh aku Sekali gitar itu mari Kutahu Bapak Ini gak mantap lagunya Berantem Mungkin gak hormat lagi kamu sama aku Karena aku sudah gak jadi teladan Nah jadi Kalau mau kita dihargai Jadi teladan dalam tingkah laku Apalagi jadi teladan dalam kesetiaan Jadi teladan dalam kekudusan Ini penting Jadi teladan dalam kekudusan Saya hari-hari ini ada dengar berita-berita Aduh gak usah aku ceritakan sama Kamlah Jijik aku dengarnya Tapi itulah yang terjadi Manusia udah kayak anjing Lebih parah manusia dari anjing Aduh waktu aku dengar itu Udah Tuhan Itu sebabnya aku berharap anak-anak muda disini Jaga kekudusan hidup kita Itu penting Orang-orang tua juga Jaga kesucian hidup kita Nah itu ya Jadi dapat dipercaya Jadi biarlah kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya Saya terus belajar Saya bilang Kemarin waktu seminar HG itu Saya diberkati dengan satu teman kita Pembicara Dia ngomong gini Dia spesialis di anak Ini juga Masukan juga mungkin buat orang-orang tua Dia bilang begini Kalau engkau punya anak Didiklah dia Habiskanlah waktumu Apalagi anakmu itu masih kecil Sampai SMP itu penting Disitu masa penanaman nilai-nilai yang penting Lepas SMP Udah lah Kalau kau tanamkan nilai yang benar Udah aman itu Sampai dia menikah Sampai dia orang tua katanya Waktu aku dengar Iya ya Aku kurang banyak waktuku untuk anakku Jadi kadang-kadang kita kan masih kecil Ah udahlah Gak sadar kita udah besar anak kita Jadi dari kecil sampai SMP itu batasnya katanya Itu memang kita harus habiskan waktu kita Banyak ajari nilai-nilai Ajari karakter Saya sama anak saya itu Karakter itu nilai yang paling penting Pokoknya kalau dia gak pintar Gak begitu jago di sekolah Misalnya nilainya rendah Saya gak terlalu permasalahkan Gak apa-apa anakku Belajar lagi Tapi kalau karakter dia bohong Wah itu saya Kemarin si Celin bohong Dia bawa jajan Lalu kubilang jajan dimana Di kede depan Sama siapa Sama mama Oh ya sudah Karena saya belum kasih dia nyebrang sendiri Rupanya Terakhir baru ketahuan Dia jajan sendiri gak sama mama Karena istri saya bilang Enggak, gak sama saya dia tadi jajan Memang kulihat dari sini Tapi dia jajan sendiri Kupanggil dia Celin Sama siapa Kamu tadi jajan Sama mama atau sendiri Bohong kan aku Iya pak Kenapa bohong aku Diam dia Bapak paling gak suka Dengan anak yang bohong Nakku Karena kamu bohong Apa bapak buat disiplinnya Sama kamu Udah yuk pak Gak jajan aku 13 hari Aku aja dengar Lama kali Tapi oh yaudah Karena itu keputusannya kan Oh iya ya 13 hari ya Saya ambil kalender ini Sekarang tanggal segini 13 hari Lihat ini Satu Dua Tiga Empat Lima Ini dua minggu lebih Selin aku baru Kamu bisa jajannya Iya pak Nah udah Jangan bohong Bapak paling gak suka Kalau bohong Iya pak Lalu pagi Saya jemput dia sekolah Ikut lagi adiknya Zek Biasalah pulang sekolah Jajan Lalu saya bawa Yang dua ini Jajan Tiba-tiba Dia pergi Nyendiri langsung Ke arah kereta Kok nyendiri Anak ini Oh saya ingat Oh iya dia ingat Disiplinnya kan Lalu dia Besok juga gitu Saya sengaja kan Memang gak ngajak dia Besok juga gitu Dia tadi Semalamnya Dia pergi ke sepeda motor Ini udah mulai dekat Dia sama kami Tapi dia gak jajan Dia berdiri saja Lihat jajan Orang itu pilih apa Dia lihat aja Saya lihat dia Mana gak apa-apa ya Cilut Ya gak apa-apa Aku kan masih belum jajan Udah dua hari Katanya Lalu ketiga hari Gak tahan aku kan Aku yang gak tahan Gitu juga dilihatin Aku bilang Ambillah anakku Ambil ya Tapi ingat ya Gak boleh lagi bohong ya Iya pak Nah ini kan Karakter Jadi bohong itu Paling gak bisa Kalau bohong gak bisa Jadi apapun Selalu kami tekankan Jujur aku Jangan bohong Jangan bohong Jujur Nah semalam kami Baru tekankan lagi Satu nilai Suka memberi Ini pun karakter Jadi waktu hari raya Rupanya dia banyak Dapat THR anak kami Dari karonya Dari itingnya Dari bulangnya Dari mamanya Dari kilanya Dari mamanya juga Banyak lah Dapat uang Akhirnya semua Dikumpul istriku Semalam Waktu aku datang Ini penghasilan Anak-anak kita Dapat THR Kuliat banyak juga Lalu kupanggil Mereka tiganya Sini nakku Sini nakku Sekarang ini Uang kalian udah banyak Dapat uang Ingat ya Bapak juga Mengajarkan kalian Bagaimana Bapak sama mama hidup Kalian juga harus hidup Sama seperti bapak mama Iya Nakku ini uang banyak ya Sepuluh persen Untuk siapa nakku Sepuluh persen Untuk Tuhan Lalu saya pisahkan Nah ini ya Kamu dapat segini Ini sepuluh persen Untuk Tuhan ya Nakku mulai sekarang Kalian juga ikut ya Dua puluh persen Kita sisihkan juga Ini kita akan kasih lagi Sama orangnya Kalian pun Kalau dapat jajan Dua puluh persen Kasih sama orangnya Iya pak Lalu ini nakku Jadi inilah Sekarang jumlah tinggal Uang kalian Lalu saya bagi tiga Ini Kamu dapat sekian Kamu dapat sekian Nah sekarang Terserah Itu mau jajan Memasukkan celengan Silahkan Saya pikir Ini nilai Karena dulu Saya pun kecil Dia cari bapak mama Saya gitu Perpuluhan nakku Perpuluhan Udah jajan cuma Dua ribu seminggu Perpuluhan dua ratus Nah tapi Terus saya lakukan Sampai sekarang Udah biasa Nah jadi Saya pun mau Sejak saya dengar itu Fokus sama anak Saya iya nakku Aku janji sama Tuhan Aku akan fokus sama orang ini Karena Mereka akan menjadi Orang-orang yang luar biasa Jadi yang kedua Dapat dipercaya Yang pertama Jadi ciptaan asli Yang kedua Dapat dipercaya Ada kayu tumbang Di jalan Jadi macet Semua sibuk Semua saling menyalahkan Gak ada solusi Ah gimana ini Macet kayu tumbang Semuanya nonton Tapi ada satu anak kecil Semaat GPDI Dolor Rakyat Dia dengar Baru firman Tuhan Baru hari Minggu Aku harus jadi teladan Jangan satu orang Aku menganggap aku remeh Karena aku muda Aku harus jadi teladan Hujan Orang semua Mulai berlarian ke mobilnya Gak peduli lagi Dengan kayu Dia gak masuk Aku harus jadi teladan Diletakkannya Tasnya Jatuh Disorongnya Kayu yang besar itu Gak mungkin Ini bisa bergerak Tapi lihat Waktu dia jadi teladan Apa yang terjadi Akan banyak orang Mengikut dia juga Jadi teladan Lihat Anak-anak mulai sorong Mungkin awalnya Mereka pun masih Main-mainnya ini Namanya anak-anak Tapi lihat Ada bapak-bapak juga Yang turun Turun dari mobil Tanpa disadari Hanya karena ada Ini ada satu bapak-bapak Berat rasanya turun Tapi Waktu dia lihat Ada satu anak kecil Jadi teladan Dia turun juga Sekuat tenaga Akhirnya Dengan kerjasama Mereka bisa Menggeser kayu Dan akhirnya Mereka semua Bisa berjalan Sudah cukup-cukup Nanti aku nari-nari pula Pantang dengar lagu India Jadi jadi teladan Jadi teladan Jangan cari teladan Jadi teladan Kita disuruh firman tuat Bukan cari teladan Jadilah teladan Yang ketiga Nilai yang harus kita bangun Adalah konsisten Tetap Terus menerus Jadi Karakter ini Harus kita Sama-sama belajar Terus menerus Jangan gampang menyerah Jangan Saudara berdoa Tuhan aku mau jadi orang yang sabar Eh tiba-tiba Lepas kontrol emosi Nggak sabar Ah udahlah Nggak bisanya aku jadi orang yang sabar Jangan begitu Terus konsisten Aku mau coba lagi Coba lagi Coba lagi Bukit saudara Aku mau tingkatkan kerohanian ku Di dalam Tuhan Aku mau baca firman Tuhan Setiap hari Satu pasal satu hari Kamu baca Sehari ini Masih tiga ayat Udah malas Kamu Ah udahlah Nggak usah satu pasal Mulai dari satu ayat Satu hari Satu ayat Satu hari Kamu baca pagi Satu ayat Udah gitu tutup Renungkan Lakukan saja Pagi itu lakukan satu ayat itu Besok juga gitu Konsisten Satu saja satu hari Tapi terus menerus Misalnya Hari ini Kalau ada orang yang mengesalin Ngeselin aku Aku peluk Dia langsung Aku bilang Shalom Sayang aku sama Andu Nggak usah kayak gitu Ambil langkah kecil dulu Langkah kecil Nggak usah langsung Kupeluk dia Kuberkati Kedua Susah itu Kalau orang yang ngeselin Mungkin langkah awalnya Nanti kalau dia ngeselin Aku diam Nah itu kan langkah kecil Diam dulu Diam Nanti kalau udah berhasil Kamu diam Oh Aku mau tingkatkan Kalau ada orang yang ngeselin Aku mulai senyum Nah itu kan Langkah Demi langkah kecil Tapi konsisten Terus menerus Ya Jadi mulai Dari hal-hal kecil Nah ini praktek ya Nanti di komsel Saya berharap ini Perobrolan seru Hari ini Langkah apa yang Kecil apa yang sudah Kamu kerjakan Mulai dari hal-hal kecil Nanti Dicari apa yang kita Bisa kerjakan Ya Jadi begitu Ada satu Kesaksian Ini Satu kisah nyata Ada seorang Anak Tuhan Nah ini saya pikir Kita lewatkan saja Nah ini juga penting ya Jadi Dari mana Faktor-faktor Karakter kita Itu terbentuk Yang pertama Dari kepribadian Kita sendiri Yang kedua Dari lingkungan Jadi karakter kita Itu juga bisa Dibentuk Dari lingkungan kita Makanya Kalau lingkungan Yang gak baik Orang-orang di dalam Itu biasanya Juga gak baik Makanya jaga Hidup kita Dari lingkungan-lingkungan Yang baik Citra diri Bagaimana Anda memandang Diri Anda sendiri Jadi bagaimana Kita memandang Diri kita Itu juga akan Membentuk karakter kita Kalau kita Merasa aku ini Orang baik Maka kita akan Jadi orang baik Kalau kita pun Merasa aku ini Gaknya baik-baik kali Gaknya jujur-jujur kali Aku ini masih Gak beresnya Akan terbentuk Kita tetap Gak beres Jadi itu Pergaulan Pergaulan itu Juga sangat Mempengaruhi Karakter kita Makanya selalu Dibilang Jaga pergaulan kita Nah Ini Namanya Benjamin Solomon Solomon Carson Anak ini Bertumbuh Bersama dengan Ibunya dan Kakaknya Umur 8 tahun Dia sudah ditinggalkan Sama bapak kandungnya Jadi Dia dibesarkan Oleh mamaknya Mamaknya ini Dia gak bisa baca Gak bisa tulis Jadi Mamaknya ini Mau ngajarin Si Ben Carson pun Gak bisa Nah Itulah betapa Betapa Rendahnya Anak ini Sampai di sekolah Dia suka Diejek sama teman-temannya Ah Si Ben Carson Si Goblok Si Tolol Gak bisa apa-apa Ya wajar Karena mungkin Mamaknya pun Gak bisa ngajarin dia Dan akhirnya Dia mendapat Nilai F Di sekolah D saja Udah ngeri Ini F Ini kisah nyata Ada filmnya Nanti Kalau saudara mau cari Cari Dia dapat nilai F Nilai 0 Gak lulus Sampai dia Diejek selalu Sama teman Tunggu Tunggu lah Mau tumui Oh Loh Bodoh Tapi dia Gak berhenti Mamaknya Kasih pesan Sama dia Nakku Ada pesan Mamak Dia rupanya Suka nonton Jangan kebanyakan Nonton kau ya Kurangi nontonmu Jangan terlalu lama Kau nonton Yang kedua Mamaknya bilang Mulai sekarang Nakku Pergi kau Perpustakaan Baca buku-buku Seminggu itu Minimal kau Baca satu buku Kau tulis Apa inti buku itu Kau ceritakan Sama mamak Apakah si Ben Carson Ini langsung taat Enggak Di dalam filmnya itu Anak ini pun Gak taat Masih Kalau mamaknya Piggy ke pajak Dia masih suka Nonton Diam dia Suka gak taat Suka gak baca buku Sampai SMP Nilainya kacau balau Tapi sejak SMA Dia mulai taat Kepada Aturan mamaknya Sampai akhirnya Dia lulus Menjadi salah satu Siswa terbaik Dan berprestasi Kapan dia berprestasi Waktu dia taat Kepada Perintah mamaknya Baca buku Nakku Dan bukan hanya itu Ben Carson ini Dia adalah orang yang Suka baca firman Tuhan Dia suka berdoa Dia suka beribadah Nah ini yang membuat Akhirnya dia Menjadi berkat Diangkat Tuhan Apa yang terjadi Waktu dia konsisten Baca buku Baca firman Konsisten berdoa Lihat Ini dia Dia menjadi dokter otak Rumah sakit Paling terkenal di Amerika Rumah sakit John Hopkins Hospital Lulus seleksi Dari 125 dokter Yang mendaftar 125 lawannya Dia menang Karena Ben Carson Suka konsisten Baca buku Baca firman Berdoa Dan bukan hanya itu Sekali lagi Tuhan kita itu Bukan Tuhan yang Alakadarnya Selalu Lebih Jauh Dari apa yang kita pikirkan Jauh Dari apa yang Kita doakan Dia suka berdoa Dia selalu Mengandarkan Tuhan Asal ibadah Dia selalu Beribadah Dia suka Baca Alkitab Dan dia menjadi Dokter yang berhasil Berkat Tuhan Bagi Ben Ini lihat Ada anak Siam kembar Kepalanya bersatu Ada Ini kisah nyata Dan bayi Kembar Siam Dari Jerman Kalau bapak-bapak Mama-mama Mungkin pernah dengar Dulu beritanya ini Dan Dokter Ben Ini Dia memimpin Persiapan operasi Kepala itu Lihat ini Bawahnya Bawahannya Dokternya Dan sebelum Mereka operasi Lihat apa yang mereka lakukan Dia angkat tangan Dia berdoa sama Tuhan Tuhan kami gak mampu Tolong hari ini Kami mau mengoperasi Dan ini belum pernah terjadi Belum pernah berhasil Dan mereka berdoa 70 anggota tim dokter Dan mereka operasi selama 22 jam Dan apa yang terjadi Mereka berhasil Dan anak itu Hidup Dokter otak pertama Di dunia Yang berhasil melakukan Operasi pemisahan Bayi kembar Siam Dengan selamat Luanya selamat Ini dokter pertama Oleh Ben Carson Bukan hanya itu Lihat Tuhan itu Gak ala kadarnya Lebih dari apa yang kita pikirkan Lihat Memiliki lebih dari 61 gelar doktor Aduh Bayangkanlah itu Dokternya udah 61 Lebih panjang dari namanya Tuhan kita modelnya begini Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan Gak 1-2 Tapi 61 gelar doktor Kehormatan Yang diberikan dari berbagai universitas Di seluruh dunia Dia menerima presidensial Medali Dari Presiden Josh W. Bush Tanggal 19 Juni 2008 Lihat Ini waktu Amerika presidennya masih Josh Bush Dia dapat Penghargaan Wah Gini kalau kita Suka baca firman Renungkan Konsisten Hidup kita Akan melebih apa yang kita pikirkan Dia menulis buku Dan bukunya ini Bisa menjadi Berkat bagi banyak orang Jadi saya berharap Ini menjadi motivasi Buat kita semua Khususnya buat anak-anak muda Dia orang yang lemah Otaknya Punya keluarga juga Yang broken home Tapi waktu dia Konsisten Baca firman Setiap hari Berdoa Baca firman Setiap hari Berdoa Otak yang lemah pun Tuhan bisa ubah Jadi yang terbaik Di Amerika Bukan di Indonesia Di Amerika Wah ini luar biasa ini Asal kita mau Konsisten sama Tuhan Lakukan tiga hal ini tadi Jadi anak Tuhan Yang karakternya asli Jangan pakai topeng Capek pakai topeng Hiduplah apa adanya Kalau kita lemah Inilah kelemahanku Gak usah Ditutup-tutupi kelemahan kita Aku lemahnya disini Aku gampang marah Aku begini Nah itu makanya ada komsel Ngomong di komsel Terbuka di komsel Aku masih suka Berfikiran negatif Aku masih suka Gak percaya Apa adanya Ngomong Dan di komsel Kita akan sama-sama Saling mendoakan Percayalah Kalau kita hidup Jadi pribadi yang asli Tuhan akan memakai kita Lebih lagi Yang kedua Jadi pribadi yang bisa Dipercaya Kalau kita dipercaya Sama orang saja Luar biasa Apalagi dipercaya Sama Tuhan Wah hidup kita Pasti dasyat Dan yang terakhir Jadilah pribadi Yang terus konsisten Mulai dari hal-hal kecil Aku mau Lebih baik lagi Mau baca firman Aku mau Gak terlambat lagi Aku mau Mulai senyum Mulai sekarang Ketemu sama orang Senyum Itu kan hal kecil Senyum Mulai dari langkah-langkah Kecil Tapi terus konsisten Percayalah Tuhan akan memberkati Kita semuanya